Assalamualaikum teman-teman balik lagi di channel Mang Ihin hari ini kita mau buat lagi buat berbuka mau buat mau masak menu untuk berbuka kita mau buat ulu kutek lenca apa itu lenca ini seperti rimbang tapi orang Sunda bilang lenca apa ya kalau yang lain kalau matang ungu aja ini ya kalau udah buat bibit tapi ulu kutek lenca nya kita pakai tempe enggak pakai oncom kalau di Jawa Barat kan pakai oncom kita iris-iris burung sore-sore rame kita iris-iris tunggu ya kameramen tanggung sedikit sisa kemarin jadi separoh aja cukup sisa tempe mendolan bumbu yang mau kita haluskan kita ada garam secukupnya nanti di amunganku hidung di gini-gini kalau kurang garam terasa kata bapak ini ada tiga siung bawang putih ada sekitar dua senti kencur dan enam siung bawang merah ini sedikit aja nih cabenya kita buat sambal aja nanti tambahannya biar mamang gak terlalu pedes tapi sambalnya ikutan aja mamang sengaja gak dipedesin biar mamang agak berkurang pedesnya emang juga ikutan ini kita tambahannya ada kemangi sedikit nih cuman karena udah pada gugur sedikit ya karena pingin sedikit enggak karena enggak ada lagi lebih banyak lebih wangi ini kita tambahin daun salam tiga lembar ini kita biarkan gini aja ya kalau orang lain dipeteli nih gak usah lah kalau kita gini aja nanti makannya kruk kruk gitu gulanya udah tadi mamat udah kita haluskan bismillahirrahmanirrahim ya pemirsa ini bumbunya sudah halus kita sisihkan dulu kita burulukan tempe nya kesini kalian aja lah nanti sekalian juga masak kita mau menu tambahannya nanti kita goreng bandeng ikan bandeng yaudah dipindang ada ikan pedak ini kita mau nyair bening ini apa itu labu balonceng kukuk kalau yang duduk itu kukuk kalau yang gantung ini balonceng yang duduk itu kukuk kukuk yang kayak teko itu kukuk namanya kalau ini terus kalau balonceng posisinya duduk gimana ya gak ada balonceng duduk harus pasti di atas pasting panjang dia biarpun duduk enggak panjang kalau yang itu duduk kayak teko itu kukuk namanya kalau kukuk kukuk kayak teko tapi digantung gimana tetap kayak kayak teko dia biarpun digantung bentuk bentuk nah iya sayur bening nanti ini kita iris-iris besar aja ini gak perlu dikupas kayaknya masih muda ini bagus untuk ngobatin panas dalam gitulah dan seterusnya eh wih lari kesanaan semuanya nanti diterusin ini bumbunya kita iris-iris gitu maksudnya kita aduh daun salamnya belum nih kayaknya ini lengkuas bawang putih sama bawang merah kayaknya tekor bawang merahnya kurang nanti kita tambahin kebanyakan bawang putih kayaknya kok ada ada tiga siung bawang putih empat siung bawang merah nanti kita untuk sayur bening ini untuk sayur bening ya yang tadi untuk ulu kutek kita tunggu sampai selesai semua diiris-iris pemeriksa pemeriksa ini bahan-bahan sayur beningnya juga sudah selesai kita iris-iris sekarang kita siap-siap masak udah semua nih udah tapi udah ada angin-angin gini mudah-mudahan takut ngejemputin yang lagi iya kayaknya ngejemput lagi nih padahal menunya ulu kutek kayaknya dia gak suka gak apa-apa suka dipaksain ini jadi suka lama-lama sedikit-sedikit ya ya pemirsa sekarang kita mau buat ulu kutek lincahnya nih kita tumis dulu bumbu yang udah kita haluskan Bismillahirahmanirahim kita aduk-aduk kita tunggu sampai bumbunya wangi ya ini bumbunya sudah wangi kita masukkan tempenya kita aduk-aduk wangi kencurnya udah nanggudak kita masukkan gulanya sekalian sama salam lincah sama kemanginya aduk-aduk nanti kita tambahin air sedikit biar matangnya merata jadi agak berkuas gitu mah enggak enggak sedikit aja cemek-cemek biar matang aja nanti udah matang saat lagi bumbunya udah kita tunggu sampai ulu kutek lincahnya matang ya pemirsa ini ulu kutek lincahnya sudah matang kita angkat lanjut sangat menggiurkan ya sangat menggiurkan kalau yang suka lencah wanginya lanjut kita bikin apa ma bikin sayur bening sayur herang ya sayur herang kukuluban semua dikulub kata bapak makulubna katanya itu sayur herang lho ak kulubna katanya udah kita siap-siap ya pemirsa sekarang kita maunya ayur bening labu ini airnya sudah mendidih kita masukkan lengkuas sama daun salam sama bawang merah dan bawang putih jadinya labu ini balonceng labu air ada yang bilang labu air ini kalau balonceng kalau orang Sunda ini kita masukkan langsung aja semua dimasukin bumbu juga semua masuk garam secukupnya agak banyak karena kuahnya banyak kayaknya kita aduk-aduk kita tunggu sampai sayur beningnya matang ini mas simpel cuma direbus pemirsa ini sayur beningnya sudah matang bagi yang suka pakai penyedap bisa ditambahkan penyedap ini lebih sedap kalau kita memang gak pakai bagi yang suka pakai sendiri jangan maksain ke mama emang gak pakai aduh sekarang lanjut kita mau goreng ikan bandeng sama ikan pedak kita tunggu minyaknya panas ya pemirsa lanjut lagi kita sekarang goreng ikan bandengnya bismillahirrahmanirrahim kita tunggu sampai ikan bandeng sama ikan pedaknya selesai kita goreng ya pemirsa ini ikan pedaknya sama ikan bandeng tongkolnya tongkolnya ada ikan ikan pindang bandeng sudah selesai kita goreng ikan pedaknya juga sudah selesai kita goreng angkat angkat nih yang komen kenapa goreng pedaknya cuma satu tes susi satu juga gak habis ini untuk berempat tapi siapa tahu cobalah teman-teman yang bisa sanggup ngabisin satu pedak untuk satu orang ikan pedak tulis di kolom komentar ya kita penasaran juga nih mungkin gak tahu kalau pedak tuh asin wiar pun direndam pakai katanya pakai korang siapa tahu ada yang tahan satu ikan pedak bisa habis sendiri ini satu ini coba deh tulis kolom komentar teman-teman ya mungkin yang lain mak saking nikmatnya habis satu pedak tetangga kita juga kan kebanyakan petai bisa habis berapa papan lima papan kita mah maman empat lima biji ah tanggung bau katanya padahal mah ya nikmatnya pas yaudah kita siap-siap buat berbuka teman-teman baru aduh apa yang belum tadi jemput karena udah guguduk-guguduk cuaca kadang-kadang gak bisa diprediksi ini disini sekarang kasihan ada petir tadi udah gelap tapi alhamdulillah ini gak jadi jangan sampe lah mati lampu lagi ripu coba baca komennya dikit nih sambil nunggu ini sambil nunggu itu ya kita baca komen ya teman-teman kasihin satu atau dua berapa komen lah dari harina mama sama itu CS iya ada harina ada tips enggak biar jantung pisang enggak pahit apa harus pisang tertentu aja yang bisa dimasak aturnuhun salam dari lembang kalau yang pahit mah cowok ambon cowok muli kalau cowok raja cowok kepok enggak pahit pisang kepok itu jantung tip-tip enggak ada memang jantung pisang yang tertentu yang bisa dimasak semua jantung pisang bisa dimasak kalau pahit berarti salah ngambil jantungnya gitu asik airi sambil menunggu buka bacain komenan siapa tahu bisa kebaca tambah semangat buat komen alhamdulillah belum disebut ya siapa ya dari teh arasi alhamdulillah pas banget kebaca ini dua lagi lah ya udah dua lagi deh ya mohon maaf nih cuma dikit karena tadi ya memang mepet waktunya dari kalista atalah rencana lebaran tahun ini mau datangin bapak karena broken home mau datangin bapak tambah eh plus mau ke rumah mertua karena suami udah hampir setahun tidak teguran mau minta maaf dulu ya mudah-mudahan teh ini kalisa sekeluarga bisa lancar lah ya ini dengan rencananya nanti ini di lebaran ya ya di lebaran semoga lancar ya kemudian satu lagi dari ndr channel salam buat keluarga kocak mengihin ngomong-ngomong tentang lebaran udah hampir 13 tahun ini aku selalu jauh dari keluarga karena aku kerja di Singapura untuk membantu keluarga pulang pun selalu tidak tepat di hari raya melainkan bulan-bulan lain sedih sih tapi gimana lagi menjadi tulang punggung keluarga itulah tanggung jawab yang penting keluarga sehat dan bahagia sehat-sehat keluar selalu buat keluarga mengihin disana semoga ini kndr channel dimurahkan rezekinya diberi rencana yang lebih baik ke depannya biar bisa kumpul bareng keluarganya aduh ini seru-seru kayaknya tapi gimana ya sayang waktunya nanti kita lanjut lagi deh oke teman-teman kita mulai buka puasa aja ya soalnya kita belum shulat maghrib juga ini buat nanti ayo kita langsung makan aja kurang-kurang ini kurang nyase ya kutut kelinja ini mah bukan itu buka cincang ini enggak ada itu ya apa mangkok iya enggak keburu tadi berdua-berduanya bawa-duanya 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 putri ya tiga tahun sudah aku jadi subscriber mangihin semoga sehat selalu sepanjang umur biar panjang umur biar terus menghibur dengan konten-kontennya semoga channel youtube ku juga bisa seperti keluarga mangihin amin makasih teh rizka udah nemenin kita selama tiga tahun ini berarti dari jaman-jamannya masih sekuih sekuin berarti dari awal makasih banget semoga yang ngebangun channel bisa sukses kalau memang itu rezekinya disitu soalnya kalau dipaksain juga nantinya takutnya enggak baik kalau memang disitu rezekinya semoga lancar semoga dipermudah semoga sukses disitu ya teman-teman ya oke udah mulai ada senok punya banyak kok ini ku ada senok satu berdua aja nih gimana tuh susah ini 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 makannya ucin pahit rincak tuh pahit rinbang rinbang nggak pahit rinbang ini ini bandeng bandeng seger neng bandeng ya coba dulu kadang enak ikan nasi kok ikan nasi aminnya dikit masanya kira ikan jadi suapannya besar kemanginya rasa banget teman-teman kalau banyak mengenak ya pada ini pada layu yang ini perut terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton